Halo guys balik lagi bareng gue Rian nah di depan gue ini sudah ada sebuah roller guys ya dari brand Dr. Puli salah satu roller yang menurut gue cukup apa ya cukup unik ya guys karena si merek ini tuh kalau nggak salah pertama kali yang memunculkan sliding roller guys gitu terus kenapa gue pilih roller dari Dr. Puli ini yang jelas alasan paling utama ini ya sudah tahu lah ya guys penasaran itu alasan pertama penasaran ya guys terus alasan kedua karena lagi ada promo di toko online ini harga normalnya adalah sekitar 87 kalau nggak salah nggak tahu pokoknya di bawah 90 guys itu harga yang paling murah di toko online setelah itu ternyata si aplikasi onlinenya ini ada voucher promo potongan ya guys sekitar Rp20.000 ya gue mengambil kesempatan itulah untuk mencoba si roller ini jadi harga setelah potongan si vouchernya itu sekitar Rp60.000 ya kalau menurut gue ya untuk harga Rp60.000 ini cukup worth it untuk sekelas Dr. Puli gitu loh guys Nah selain itu untuk roller yang merek KTC yang 9 gram gue itu udah agak peang ya guys makanya harus diganti ya kebetulan juga ya gue mau ganti roller terus kebetulan juga ini ada voucher jadi tidak ada salahnya gue beli si Dr. Puli ini langsung aja ya jadi si roller Dr. Puli ini tipenya untuk Mio J Mio Giti atau X-Ride Nah berhubung gue pulinya pakai Puli Mio J jadi gue pilih yang Mio J sebenarnya untuk Mio Sporty juga bisa pakai yang tipe ini guys ya tetap samalah untuk tipenya ini roller 1512 dan beratnya 9 gram kenapa pilih 9 gram karena 9 gram ini salah satu berat roller yang menurut gue paling oke untuk settingan yang sekarang antara tarikan bawahan dan atasan ini masih seimbang lah guys kalau untuk 8 gram itu menurut gue enak di awal doang sedangkan atasannya itu agak terlalu gerung gitu guys lanjut lagi di sebelah bawahnya ada dokter Puli round roller weight nah kenapa si roller tipe ini harganya cukup murah atau terjangkau kemungkinan karena sih bentuk rollernya yang standar guys kalau untuk yang sliding roller itu harganya berapa ya kalau nggak salah nggak tahu 100 lebih nggak tahu 200 lebih guys untuk menampisnya gitu gue juga penasaran sih pengen nyoba tipe yang sliding rollernya nantilah kalau ada kesempatan gue review juga oke terus lanjut lagi ini dibuat di Taiwan jadi si roller ini ternyata buatan Taiwan guys Hai dibaliknya ada merek dokter Puli round roller weight roller berkualitas dan berkinerja tinggi menggunakan material yang didesain secara khusus dan memiliki fungsi seperti rendah gesekan sehingga rumah roller atau variator menjadi lebih awet tidak mudah berubah bentuk dan ketahanannya terhadap temperatur yang sangat tinggi hingga 180 celsius lanjut menghasilkan performa dan kenyamanan berkendara yang yang lebih optimal yang terakhir gerakan variator menjadi lebih halus sehingga suara mesin otomatis menjadi lebih halus mungkin bahannya mirip-mirip kayak yang merek BRT ya guys dia juga bahannya agak licin kalau udah dipakai mungkin ya lanjut biaya rendah dengan performa tinggi bawahnya diimport dan distribusi didistribusikan oleh PT Aasta Autopart Indojakarta diimport dari Taiwan guys wey mantap oke kita buka saja ya guys oke ini dia rollernya guys set enam buah roller dari brand dokter puli besok dulu sip nah jadi bentukan si rollernya ini seperti ini di bagian sisi yang satunya ada emboss dokter puli terus tipenya yang di bawah 15-12 jadi si desainnya ini mirip seperti yang BRT ya guys dia ada dua sisi nah sisi yang ada embossnya ini lumayan tertutup sedangkan sisi yang satunya terbuka nah dulu ternyata gue tuh salah pasang guys harusnya si bagian yang full ini tuh menghadap ke bagian belakang sedangkan dulu tuh gue masangnya kayak gini yang terbuka kayak gini dan ternyata yang bener itu seperti ini jadi berapa ya bunggungin gitu loh guys tuh nah gini seperti itu terus untuk bahan seperti yang gue kira ya ini bahannya bikin seriusan ini licin guys licin mirip ya yang tadi merek tadi yang item yang memungkinkan si roller ini bisa jauh lebih awet ini menurut prediksi gue ya tapi untuk secara pemakaian nanti ini pasti gue cek lagi gitu dari segi kerapihan pun ini mantep guys tuh ini rapih finishingnya ya seperti yang gue bilang lah pasti ada harga ada kualitas pasti kalian sudah pada tahu lah merek dokter puli dan untuk feel ini terasa seperti roller premium ya guys ya biasa gue beli yang Rp50.000an ini harganya Rp80.000 guys jelas berbeda nih ntar untuk rollernya seperti ini guys nah rapi ya jadi kalau untuk barang import import atau buatan luar negeri ini memang sudah teruji ya guys baik dari kualitas maupun si kerapihannya gitu jadi untuk kalian yang beli atau untuk kalian yang mau beli roller dokter dokter puli ini gue rasa worth dia dengan harga segitu kalian bisa mendapatkan roller dengan kualitas seperti ini tuh licin guys mantap terus apalagi ya untuk bahan si daleman ini guys bahan daleman ini ini gue rasa seperti nggak tahu besi nggak tahu apa ya ini tuh beda sama yang merek ono kalau merek ono tuh seperti bukan besi guys gitu udah sih itu aja guys review si rollernya dari brand dokter puli dan untuk pemasangan nanti pasti gue sisipin di akhir video kita lihat bagaimana performanya apakah sesuai dengan yang dikatakan di bungkusnya gitu guys Oke mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini untuk link pembeliannya nanti gue cantumin di kolom deskripsi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan mau tulis di kolom komen jangan lupa like comment and subscribe karena subscribe itu gratis thanks for watching and have a nice day bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati